Kamu suka lagu apa gitu, terus aku bilang, random sih aku suka semua lagu, aku listen to all kinds of music, terus dia bilang, oh coba, coba dengerin lagunya Cucu yang Don't Make Me Fall In Love, gitu. Oh iya, sesuatu di Jogja. Jadi aku dari dulu tuh pengen banget ke Jogja, aku belum pernah ke Jogja, sedih banget kan? Hai semua, aku Saskia Chadwick, aku berperan sebagai Santi di Dari Jendela SMP. Hari ini aku mau kasih tunjuk ke kalian, playlist aku alias lagu-lagu yang aku lagi suka dengerin akhir-akhir ini. Langsung aja kali ya. Yang pertama, aku lagi suka banget dengerin Slow Dancing In A Burning Room, John Mayer. John Mayer tuh rata-rata lagunya enak-enak semua, tapi ini yang paling aku suka. Ini tuh lagunya, ceritanya itu kayak ada dua orang, mereka in a relationship, yang sebenernya relationship itu tuh udah toxic, udah gak bisa dibawa kemana-mana, udah gak bisa diterusin. Tapi mereka berdua tuh sayang banget, satu sama yang lain tuh kayak mereka berdua sayang banget, tapi udah gak bisa dibawa kemana-mana. Dan mereka tuh udah kayak sering bilang, udah kita putus aja, kita putus aja, tapi ujung-ujungnya kembalikan lagi, pacaran lagi. Terus jadinya kayak we're slow dancing in a burning room, gitu. Kayak ruangan kita tuh mau kebakar, relationship kita tuh udah mau end, tapi kita masih saling sayang. Terus yang kedua itu, aku lagi suka dengerin Crying Over You, Honey. Aku orangnya kalau lagi galau tuh, aku suka dengerin lagu-lagu galau, tapi bukan yang slow, yang pengen nangis gitu. Bukan yang kayak sedih banget, enggak kayak gitu, tapi justru yang nge-beat gitu, kayak ini contohnya. Jadi itu ceritanya, I don't know why I've been crying over you. Tuh kayak, aku tuh gak tau kenapa selama ini tuh aku nangisin kamu. Aku emang sayang sama kamu, tapi ya gimana? Aku harus buang-buang waktu, gitu. Itu ceritanya, so sad. Terus yang ketiga, itu reality club, Alexandra. Jadi reality club ini, sebenernya aku kalau mau tidur tuh aku tipe orang yang gak bisa sepi, gak bisa hening. Jadi aku suka dengerin lagu, ini salah satu playlist aku kalau mau tidur. It's such a lovely song, dari suaranya, terus musiknya, itu nge-pass semuanya. Terus, Tamiya, Officially Missing You. Officially Missing You itu lagu udah lama ya, udah lama banget. Tapi aku tau waktu itu gara-gara dinyanyiin sama Baila Fauri di salah satu kayak covernya dia. Terus waktu itu, waktu awal-awal DJS, aku tuh udah tau lagu itu lumayan lama. Tapi gara-gara si Jeff-an, suka ngidupin pake speaker kenceng-kenceng kan. Jadi satu lokasi tuh pada ngidupin semua. Kayak, I'm officially missing you. Can't nobody do it like you. Terus yang kelima, Sesuatu di Jogja. Jadi aku dari dulu tuh pengen banget ke Jogja, aku belum pernah ke Jogja. Tahun yang lalu itu, Mama pernah dua kali apa tiga kali. Dalam setahun tuh dia ke Jogja. Nah, setiap udah pasen tiket buat bertiga, aku, ade aku sama Mama. Aku pasti selalu ada shooting atau nggak casting. Jadi selalu nggak bisa ikut. Dan itu bener-bener pas banget pas mau ke Jogja. Jadi aku sedih. Terus, yang ke-6 ya sekarang. Oh my God, banyak banget. The last I know the better. Wey, Tame Impala. Kayaknya awal-awal tahun ini, temen-temen aku tuh pada banyak banget yang dengerin Tame Impala. Awalnya tuh aku nggak tau yang kayak, apaan sih nih lagu? Aku tuh rata-rata kalau lagu-lagu yang aku suka banget sekarang, tuh pasti awal-awalnya aku underestimate gitu. Yang kapan sih lagu? Kayak enak banget gitu. Tapi ujung-ujungnya, aku jadi addicted banget. Dan aku kalau udah suka sama lagu, aku puterin terus. Terus yang ke-7? Oh iya, Honey juga. V.A.M. Nah, waktu itu, aku lupa siapa gitu lagi buka-buka playlist aku di Spotify. Kan pas itu lagi bawa speaker kan? Terus tiba-tiba dia hidupin lagu ini lagi. Nah, aku tuh sempat lupa aku nge-add lagu ini ke playlist aku. Terus kayak pas aku dengerin lagi, oh iya ini lagu enak banget sih. Terus yang ke-8? Don't make me fall in love. Itu lagunya Cucol. Ya aku tau lagu ini dari temen aku. Ya itu random banget. Jadi temen aku lagi main ke lokasi. Terus aku, terus dia kayak ngomong-ngomongin gitu, kamu suka lagu apa? Terus aku bilang, random sih aku suka semua lagu. Aku, I listen to all kinds of music. Terus dia bilang, oh coba dengerin lagunya Cucol yang Don't make me fall in love gitu. Mana dia playlistnya? Ini dia. Wherever you will go. Itu lagu lama sih kayak. Jadi mama dulu waktu aku kecil, mama tuh suka banget hidupin lagu. Terus kalau di Bali kan banyak live music kan? Jadi aku dari kecil tuh suka dibawain ke live music. Kayak temen-temen mama disitu semua. Terus dengerin lagu, segala macem. Terus banyak lagu-lagu lama kan? Jadinya, aku tuh kadang gak tau lagunya siapa, penyanyinya siapa, judulnya apa. Tapi kalau misalnya ada yang ngidupin tuh aku tau liriknya, aku tau nadanya gitu, jadi aku gak tau lagunya siapa. Sama yang terakhir ya. Terakhir ini, Guns N' Roses. Aku punya banyak banget kaos Guns N' Roses. Terus kayak orang tuh sampe bertanya-tanya gitu, lu beneran suka gak sih gitu. Sebenernya enggak, gak suka banget. Gak yang kayak bener-bener ngefans gitu. Tapi aku tau lagu-lagunya setidaknya kan. Ini lagu yang kayak lagu lama yang bener-bener kayak sampe kapanpun kayaknya gak bakal, kayak bakal memorable banget gitu loh. Jadi kayak diinget terus. Udah itu aja guys, lagu-lagu yang aku lagi suka banget dengerin akhir-akhir ini. Semoga kalian suka ya lagu-lagu yang aku tunjukin ke kalian. dan jangan lupa like, comment, and subscribe to YouTube channel. Dadah!